Itu kalau sore ditutup Yang dibuka hanya pintu kecil Di daerah kotak kan Daerah pintu besar Itu ditutup Jadi disitu ditempatkan penyaringan Nah penyaringan ini Menguasai Bela diri Yang dinamakan pencak Atau main pukulan pencak itu Artinya pura-pura hand-waking Gerak tipu ya Pencak itu bergerak tipu Gerak tipu Itu apa pentas itu Itu penghasilan itu Mau bazir lah Yang kedemen lah Sama kegiatan-kegiatan seni itu Nah disitulah Di perkenalkan Apa namanya Ditontonkan gerakan-gerakan silat Yang diiringi oleh musik Lalu akhirnya Di luar pentas seni Dia menjadi Seni bela diri Jadi Berlanjutnya itu Ketika dia dibutuhkan oleh sah bandara Untuk keamanan Dia sebagai bela diri Di luar itu Jadi seni Di Jakarta Banyak tempat penghasilan Atau Pak Seban ya Yang di Salemba itu juga sama Pentas juga Oh iya Pak Seban sih pernah itu Belajar sedikit lah Ini pentas juga Main pukulan Pak Seban Betul Itu Itu pentas juga Jadi beredar Akhirnya menjadi bahagian dari Peradaban Orang Betawi Gitu Silat itu Nah akhirnya Apa namanya Ada kesepakatan umum Bahwa untuk permainan itu Setelah sembahyang isa Gitu kan Begitu Iya kan setelah Naji Baca Quran Baru ke lapangan Gitu katanya Oh jadi kalau gak salah Yang itu ya Yang besile dilanggar Baca Quran Terus apa itu Turun ke pelataran Main pukulan Main pukulan itu Silat tuh Maksudnya Iya maksudnya silat Kebanyakan juga Takmir masjid Yang orang betul bilang Merbot Itu jago-jago Main pukulan Guru-guru ngaji juga Guru ngaji saya jago Dia itu Guru ngaji saya Namanya Komusa Kalau kita Kalau lu mau pulang duluan Lu pijitin Gue Kita pijitin kakinya Dia bilang gak berasa Ini lu bukan pijitin gue Lu kitikin gue Padahal menjadi udah keras loh Oh kayak bapu Karena di dalam Silat sah bandar Yang pertama sekali Sebelum jurus adalah Kenaat 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 Itu dari bahasa Konaat Konservasi energi Jadi jurus belakangan Dihajar dulu Kita dengan Kayu kumuning Kaki kita Oh jadi Mulanya tuh Penguatan tubuh dulu Bukan gerak dulu Nanti lu tau sendiri Seperti Persis seperti Apa namanya Seh Ali Jabir Jabir Kan Dia bilang Dia nengok ke kanan Kadar luah Kalau bahasa kita refleks Jadi dia tau sendiri Cara rangkisnya Walaupun memang Dia belajar dari Tapak suci Tapi tapak suci Tidak banyak perbeda Dalam soal Kanaat Dengan Pemen Tukulan Betawi Tapak suci Muhammadiyah Itu ada Nanti lu tau sendiri Kalau udah ada bahaya Gitu Kayak Seh Ali Itu Seh Ali Jabir Persis Kalau gireng dia Nengok ke kanan Itu anak masuk Ya kan Ya kan Begitu Nah kira-kira begitu Jadi itu dulu Di perdalam Ya Yang terakhir Itu ya Latihan Untuk kenaat Yang terakhir Lantas kita Direndam di Kalijilung Muncul kepala kita Dihajar mekayu Pelatihannya gitu Iya Baru Ada jurus-jurus dasar Tapi gak akan rigidah Nanti lu tau Sendiri Tapi kalau Palanya gak muncul Gimana nafasnya Ya kalau gak muncul Ya mati Dia merendam Pasti dia muncul Pas muncul Dikeplak Dikeplak Apa Dihak Itu bentuk pelatihan Itu zaman dulu Iya kenaat Kenaat Setelah selesai itu Dia dapat jurus Ya kan Dasar Lantas Dia baru Dikirim ke Daerah Mau Ke Menuju Pulau Cekir Bukan cangkir Apa itu Pemda Ganti cangkir Cengkir Ada kelapa cekir Kelapa kecil Kalau cekir Kalau dia pulang aman Dia berhasil Karena dia akan menghadapi Banyak jago-jago Di sepanjang jalan itu Itu bentuk ujian Atau emang Ujiannya ke sana Nggak Hadapi Itu Jauh-jauhan dari sana Jadi ujiannya bukan Kayak sekarang-sekarang Ujian jurus Gerak Dan saya heran Waktu melakukan penelitian Di Kelapa Cekir Pulau Cekir Terus saya heran Dari Juru Kunci Saya mendapat penjelasan Bahwa Haji Abdullah Syafi Itu Ternyata Kesana Berarti ilmu beladirnya Tinggi Tapi tidak ada Orang yang tahu Bahwa dia jago Beladiri Masya Allah Tawa Tawa Dulu banget Beladir bisa Nggak boleh Dibanggah-banggahin Itu kan Jadi kemampuan Beladir itu Sebenarnya Gimana Orang Pribadi Nggak boleh Dibanggah-banggahin Makanya kita Dulu nggak ada Kita nggak ada Buka pintu kok Yang ada Buka tabu Buka larangan Karena kalau udah nikah Larangan Itu nggak ada Acara Pencah-pencahan Nggak ada Itu nggak boleh Ditojol-tonjol Jadi Kecuali ini Jadi seni Seni pentas Di penghasinan Itu kan Aspeknya beda Seni Seni sama Bila Jadi Dulu Kalau begitu Karakter Orang Betawi Itu Sebenarnya Gimana Kalau misalnya Penguasaan Pencak Silet Itu Justru Nggak boleh Dibanggah-banggahin Dibanggahin Saya itu kan Ngikutin dari kecil Saya dengan Ke Ajar Bullah Syafi Ada Saya Apa namanya Melihat Kalau dia Angkat tangan Salam orang-orang Salam Dua tangan Oh iya Oh iya Gini Begini Bukan begini Begini Nih Kelihatan betul Nggak kanya gitu Itu Saya itu Hati kecil ya Tapi saya nggak tahu Kalau beliau ini Jango Ternyata beliau Lulus Kalau sekarang Itu S3 Dia lulus S3 Berarti Kalau sekarang Istilahnya Kalau istilah sekarang Kalau kenal Sudah ke Pulau Cengkir Sudah teruji Sudah teruji Guru ngaji Saya Ada juga Guru-guru Zaman dulu Mualim Mualim Kita bilang Kenapa sih Mualim Mualim kok Jago Main pencar Lah kan kita Dulu dakwah Jalan kaki Malam-malam gelap Kalau pulang ada Yang ganggu Gimana Iya ya Nggak bisa bela diri Dia paling banyak Jalan Mualim dulu Dikawal Dikawal Mukitib Mukitib itu Tukang bawa kita Oh Mukitib Mualim itu yang berilmu Mualim Jadi dia jalan Jauh kosona kemari Itu Iya Kalau nggak ada Apa namanya Kemampuannya Nggak ada kemampuannya Nggak ada kebisaannya Nggak ada isinya Kalau gue nggak ada isinya Gimana Kalau orang-orang bilang Nggak ada isinya Gimana Gimana Gitu Jadi itulah Bahwa Dia Penca Men pukulan Atau men pencak Di sini adalah Sebuah Ilmu Beladiri Juga Sebuah Kesenian Kesenian Tapi itu Latihannya awalnya Itu justru bukan dari gerak Dari penuatan Kona tadi Kona 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 Kayu kemuning Kayu kemuning Gitu Terus Bayang ini Kita Sekarang Kalau baca buku Tentang main pukulan Kayak ini Misalnya Aliran silat Banyak aliran betawi Aliran silat itu Kau dulu Zaman betawi ini Gimana sih Sah bandar saja Sah bandar saja Iya Aliran silatnya Iya Sah bandar Kalau sekarang Saya tidak mengikuti lagi Ya kan Kayak sudah minat saya Kepada soal lain Saya mengikuti lagi Tapi yang paling Penting kan Apa namanya Kalau Senjata Sebenarnya Sikit Kalau orang Arab bilang Zambia Itu dikut Tapi ini Untuk upacara Tidak hari-hari Kalau golok Itu alat bekerja Iya kan Golok Alat bekerja Orang bawa Kemana pergi Kemudian golok Diganti oleh Pulpen Iya Bawa pen Kemudian pulpen Diganti lagi Pake Itu alat bekerja Namanya Jadi Bukan untuk Kebanggaan-kebanggaan Dan disini Boleh dikatakan Tidak ada kampung golok Tidak ada kampung Yang namanya golok Jadi Kalau kita bicara Silat Betawi Pasti kan ada golok Nah golok itu Sebenarnya Tujuannya Bukan untuk senjata tajam Untuk golok Tapi untuk Alat kerja Dipakainya buat alat kerja Iya kan kita kan Tidak boleh mencelakain orang Semuanya kan namanya Seni bela diri Iya kan Bukan untuk menyerang Jadi kalau ini Kembali ke cerita tadi Sebelumnya Karakter Orang Betawi Dengan silatnya itu Sebenarnya lebih Nutup ya Nggak gitu Untuk ditampilin tuh silat Jadi silat itu Pendukung Bikin ya Iya ini supporting elemen Dalam kehidupan kita Kalau yang utama adalah Tentu agama dan ilmu Jadi silat itu Untuk mendukung kita Untuk meningkatkan ilmu Sama agama Tapi nggak Nggak utama Ya B sekarang Mau nanya nih B tentang Tokoh-tokoh silat Betawi Tokoh-tokoh Silat Betawi Kalau Kalau yang kita kenal kan Wahitem ya Wahitem tadi Yang usah bandar tadi Muhammad Kasim Muhammad Kasim Iya Yang nanti kita Agak panjang ya Kalau kita ceritasi Pitung kan Ya itu yang legendaris Gimana tuh Secara singkat Bisa diceritain dikit Pitung Pitung Soalnya kita Kalau ngomong Pitung Apalagi generasi saya nih Pengaruhnya Tentang Pitung Pengaruh tentang Pitung Ya filmnya Dikisuklarnain Yang dulu tuh Iya itu Itu film fiksi Yang di Film-film Mengenai Pitung Itu fiksi Aslinya Ada dasar Sumber saya adalah Margret Fantil Margret Fantil itu Apa namanya Melakukan Kajian-kajian Terhadap Pemberitaan-pemberitaan Surat kabar Pada masa itu Masa itu Yang dimaksud Masa itu adalah 1886 1886 Ketika dia Pertama sekali Berurusan Di Jakarta itu Kan Ada jembatan Satu badan Gak bisa dua Jadi Di Sabang Lebih dulu Masuk Itu Sampai ujung Biar Biarkan dia lewat Sampai jebrang dulu Baru yang lain Nyusul Ya kan Jembatannya cuma Muat satu orang nih Satu badan Satu badan orang Dan dia ada pinggirnya kan Jadi kalau selisih Gak bisa lewat ya Gak bisa lewat Gak boleh Gak boleh Gak boleh Kalau Farways Orang Melanda bilang Gak boleh Nah ini Kebenaran ada Jago Gelodok Jago Gelodok Lihat Pitung Udah masuk Dia masuk juga Jembatan Pitungnya Diabadikan Masih orang Daerah Bandengan Kota itu Tahu gimana Jembatan Pitung Kalau Dari arah Gedong panjang Itu Dari arah Kita dari arah Selatan Masuk gedong panjang Belok kiri Itu daerah Bandengan Nanti Sebelum Kita masuk putaran Disitu Jembatan Pitung Disitulah berperistiwa Dimana dia Pada ketika itu Nyeberang Dari arah Berlawanan Dari arah Selatan Masuk juga Terjadi perkelahian Dan terbunulah Ini jagoan Jagoan Gelodok ini Iya Pitung itu dikenal Dia orang Kampung Gusti Kampung Gusti itu Kampung dimana Banyak yang bertepat Tinggal disitu Adalah Ahli menulis Dan ahli membaca Yang jasanya Digunakan di pelabuhan Jadi Dia Bekerja di pelabuhan Dan Jembatan itu Juga gak jauh Dari pelabuhan Gak 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 Jadi Apa namanya Pitung dikenal Bukan dikenal Sebagai Tukang beklai Dia jatuh Menulis Dan itu Ada Bukti yang Disimpan oleh Margaret Vantil Tentang tulisan-tulisan Pitung Nama dia kan Solihun Pitung Nama panggilan dia Karena ada orangnya Kulitnya gelap Seperti bambu Betung 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 Jadi B dan P Di dalam linguistik Kan sering bertukar Pengucapannya Dia diadilin Tetapi gak cukup Saksi Ya kan Lalu Dia hanya Hukuman badan Lalu Dipenjarakan Di jati negara Orang dulu bilang Wimester Dari sana Dia sering melakukan Korrespondensi Dengan Pengurus Takmir Masjid Al-Atiq Bukit Duri Dari situ Dia dapat kabar bahwa Sepupunya yang namanya GI Itu dibunuh Oleh Demang Kebayuran Kebayuran Dia sini GI jawara juga Beda banget Karena dia diketahui Sudaranya Pitung Lalu Demang Pengen cari nama Gak bisa kepitungnya Kesaudaranya Nah itu Kemudian Pitung keluar Dari penjara Dia cari Ini orang Dan dibunuh Demang kebayuran Ini Nah setelah itu Pitung buronan Dia Kembali ke Pelabuhan Ini saya gak gunakan Versi Margaret Vantil Cuma sampai sini saja Lalu Saya gunakan Cerita yang Berkembang Di kerajaan Siak Jadi Pitung Itu Diajak oleh Kawan-kawannya Orang Riau Untuk Lari Ke Lingga Lingga Pulau Lingga Pulau Lingga Nah dia Di Pulau Lingga Sana Sebagai Jejak Peninggalan Pitung Itu ada Anyaman Bambu ya Yang namanya Bubu Untuk Tempat ikan Menurut Informasi dari Kerajaan Siak Itu diberi Nama Pitung Bubu itu Di Lingga Disebutnya Pitung Oh gitu Jadi saya juga Sudah meminta Bantuan Beberapa Kenalan Kiranya bisa Mencari Makam dia Di sana Ya kan Belum ada Habar sampai sekarang Di Lingga Betul-betul Dia tidak kembali lagi Ke sini Oh Sejak Sejak Kejadian Kejadian dengan Demang itu Ke sana Ke Lingga Oh jadi kehidupannya Di sini sebagai Juru tulis itu Di tinggal Mungkin dia bekerja di Lingga Lingga kan juga Zona ekonomi Oh gitu Mungkin dia bekerja di sana Nah 1894 Menurut Marvred Fantil Versi Marvred Fantil Pitung Di Perbok Orang Betawi Di Kalimalang Itu Belanda ditembak di situ Ya kan Di Kalimalang Lalu Di makam Di hospital Militer Yang sekarang RSPAD Tapi Saya lebih Mempercayai Keterangan Kerajaan Siang Karena setelah Kematian Pitung Versi Belanda Menurut Kumpi saya Jadi Nenek Punya ibu Namanya Sali Menurut Kumpi Sali Itu Belanda bikin pesta Merayakan Merayakan Berhasilan kebunan Pitung Menurut saya Itu Huak aja itu Pesta Karena memang Orang Belanda Grisah Jadi udah 8 tahun Ya Dari 1886 Sampai 1894 Belanda ini Gagal mencari Pitung Yang ternyata Pitung berada Di Bengkalis Lalu Dia bikin aja Cerita Pitung Pundang hati Oh Ngarang Gitu Ngarang Kuaks Dari zaman dulu Udah ada Mati Lantai diadakan Pesta Sehingga Mendamaikan Hati Penuduk Jakarta Yang asal Belanda Jadi yang legenda Yang lainnya Adalah Puasa Tapi Bang Puasa Kuitang itu Dia lebih Awal dari Pitung Dia 1821 Bang Puasa ini Dituduh Membunuh Nyai Dasima Nyai Dasima Istri orang Inggris Tuan William Sebenarnya Nyai Dasima itu Orang bertahul Bila cengkau Cengkau itu artinya Berdagang emas Dia berdagang emas Modal dari suaminya Tuan William Mereka tinggal di Kampung Pejambon Dekat gereja Immanuel Tinggal disitu Jadi suatu hari Pulang dari Berdagang emas Di Pasar Baru Dan ada Sado Naik Delman Dibunuh sama kusirnya Dirampok barangnya Sama kusirnya Kusirnya ternyata Itu Itu orang saya lupa Namanya Kusir ini Mengaku Kemudian Kepada polisi Atau disuruh Ngaku oleh polisi Bahwa Yang membunuh itu Puasa Puasa ini Seorang jago Kuitang Dilaporkan Dia orangnya Perlente Selalu rapih Pakaiannya Dan kemana-mana Naik Sado Dia mengajar Keturunan-keturunan Belanda Di daerah Kebun Siri Dan dia mengajar Keturunan-keturunan Demang Di Jati Negara Ngajar silat Terkita Baik Fadli Di sini Bersama Babi Ridwan Saidi Mohon pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton